Halo guys people, balik lagi di channel kesayangan kita, Hashtag Bersama gue Andri, di video kali ini gue bakal review sebuah smartwatch dengan harga 100 ribuan Dari Cognos, yaitu smartwatch Cognos J10 Langsung aja kita bahas build quality dari smartwatch Cognos J10 ini Di bagian framenya terbuat dari bahan plastik Sedangkan di bagian depannya, di bagian layarnya ini, gue sih agak sedikit kurang yakin ya Kalau ini terbuat dari bahan kaca, kelihatannya sih terbuat dari bahan plastik nih guys Nah, untuk bagian strapnya sendiri, dia terbuat dari bahan karet yang cukup lentur dan halus Serta di sini strapnya juga bisa digonta-ganti nih guys, jadi kalian gak perlu khawatir Dan strapnya ini udah gue coba menggunakan strap yang dipakai oleh Amazfit Bip Dan itu cocok-cocok aja guys Nah, kalau kita lihat di bagian depan ini terdapat satu tombol kapasitif Yang fungsinya itu untuk memindahkan menu Serta untuk menonaktifkan smartwatch ini Oh iya, untuk layarnya sendiri ini tuh belum touchscreen ya guys Jadi dia hanya menggunakan tombol kapasitif yang ada di bawah ini untuk mengoperasikan menu Ataupun menghidupkan atau mematikan smartwatch ini Terus di bagian samping kanan kirinya ini gak ada tombol apa-apa Di bagian belakangnya sendiri terdapat sensor heart rate Dan di sini ada dua pin konektor untuk ngecharge smartwatch ini Smartwatch ini tuh di charge dengan cara di jepit nih guys Chargernya kayak gini nih Jadi tinggal di jepit aja seperti ini Untuk ngecharge smartwatch ini Untuk menghidupkan smartwatch ini hanya perlu menekan tombol kapasitif yang berada di bawah ini Selama kurang lebih 3 detik Ya, dan dia nyala Oke, ini dia tampilan watch spacenya Oke, langsung aja kita lihat menu yang terdapat pada smartwatch ini Pertama di sini ada penghitung langkah Terus ada juga penghitung jarak tempuh Ada penghitung kalori Ada sensor retak jantung Terus ada juga sensor blood pressure Di sini ada juga untuk penghitung blood oxygen Jadi menghitung kadar oxygen yang terdapat pada darah kita Nah, di sini ada menu fine phone juga Ada menu message About Ini untuk turn off Oke, gak ada lagi Untuk tampilan jamnya sendiri hanya terdapat 3 pilihan ya guys Dan kalian merubahnya itu hanya perlu menekan tombol kapasitifnya Pada tampilan jam seperti ini Ini yang kedua Dan ini yang ketiga Oh iya, untuk smartwatch ini juga sudah memiliki sertifikat IP67 Yang artinya sudah waterproof ya guys Jadi kalian gak perlu khawatir ketika kalian hujan-hujanan Ataupun kalian pakai berenang Untuk kapasitas baterainya sendiri Sebesar 100 mAh Yang dapat bertahan 2-3 hari Untuk mensinkronisasikan smartwatch ini ke smartphone kalian Kalian perlu mendownload aplikasi yang bernama Lefun Hot Di App Store ataupun Play Store kalian Di tampilan home di sini terdapat Tab Hot Support Trend Juga My Data Terus kalau kita lihat di sini ada menu Di face name and connection status Ini untuk mengkoneksikan smartwatch ini ke smartphone kalian Kalian hanya perlu mengaktifkan Bluetooth kalian Dan di sini ada tulisan Lefun Dan kalian klik aja Untuk mengkoneksikannya Oke sekarang sudah terkoneksi Sekarang kita lihat Di bawahnya ini ada shake for selfie Ini tujuannya untuk Mengcapture foto Dengan cara men-shake smartwatchnya Oke Nah terus di sini ada synchronize all data Itu fungsinya untuk mensinkronisasi Data yang ada di smartwatch ini ke smartphone kalian Terus ada message reminder Di sini untuk notifikasi Beberapa aplikasi Yaitu ada Kiki message reminder WeChat Call reminder SMS Tapi di sini gue gunain Yang call reminder SMS reminder Dan whatsapp reminder Lanjut Di sini ada band display settings Dikarenakan di smartwatch ini Tidak ada menu settings Jadi kalian dapat melakukan settings Smartwatch ini melalui aplikasi ini Yang pertama di sini ada Steps Distance Calorie heart rate Blood pressure Find my mobile Dan make address display Terus di sini ada band function setting Itu mengatur fungsi dari smartwatch ini Yang pertama dia ada screen Unopen rising Jadi jika kalian mengangkat apa Membalikkan tangan kalian Otomatis layar smartwatch ini akan menyala Terus ada sedentary reminder Ada drinking reminder Ada drinking reminder Check for selfie Terus ada smart anti loss juga Oke terus Ada smart alarm juga di sini Terus ada yang terakhir Search device Jadi kalau kalian lupa menaruh smartwatch kalian Kalian hanya perlu Mengklik tombol play ini Dan otomatis Akan mencari Smartwatch kalian Dengan memberikan tanda Berupa getaran Kesimpulannya Untuk smartwatch Harga 100 ribuan Dan memiliki fitur Yang cukup melimpah Serta Desain yang menarik Menurut tim hashtag Smartwatch ini Layak untuk kalian miliki Jika kalian berminat untuk membeli smartwatch ini Kami juga sudah sediakan link Pembeliannya Di deskripsi di bawah ya guys Ada yang unik juga nih guys Dari paket pembelian smartwatch ini Jadi boxnya itu Polos banget guys Gak ada merek Atau Apa gitu ya Jadi bener-bener kayak Kardus Biasa gitu Polos guys Oke itu aja yang pengen gue ujokin Oke sekian video review kali ini Jangan lupa like Subscribe Dan aktifin notifikasinya Jangan lupa juga share Ke media sosial kalian Agar kalian dan teman kalian Mengetahui informasi terbaru Seputar teknologi dan gadget See you house people Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya